Bagaimana komunikasi itu walaupun susah dan sukar Tapi Umi Gilbi tetap yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong Assalamualaikum semuanya Selamat kembali ke channel ini Kepada kalian semua yang sudah sebantu, support, dukung us juga Channel ini, Jutaan Terima kasih saya sejakkan kepada yang baru yang masih belum gabung Sama Eliza New TV Ayolah bantu dengan tekan butang subscribe dan subscribe Tunggu gratis saja Okeylah, seperti biasanya Saya ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video saya kali ini Agar dilimpahi dengan rezeki yang melimpah ruang Tidak akan pernah putus-putusnya Diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi apa juga ujian Dilaporkan dan dimudahkan skala urusan pekerjaan Dan urusan kehidupan harian Dan dimakbulkan setiap doa juga impian InsyaAllah Amin Okeylah, hari ini as nak react sekali lagi As pernah react Umi Gilbi Dan kali ini as nak react sekali lagi Kerana ada para subscriber Yang asayangi semuanya yang minta as react video kali ini Yang judulnya tidak bawa uang sepeserpun Jemaah India sendirian sedang sakit Tidak ada yang nolong MasyaAllah Okey, bagaimana pula kali ini ya Umi Gilbi perkongsiannya di Tanah Suci Muka MasyaAllah tanpa buang waktu Yuk ikut as react Tapi sebelum itu jangan lupa juga dibantu dengan subscribe Jangan lupa juga di bantu dengan subscribe channel Umi Gilbi Tanda dukungan kita semua ya Okey, tanpa buang waktu Yuk ikut as react Yuk Oke, udah siap semuanya Yuk kita mula Bismillah Apa kabar sahabat Gilbi semua Semoga semuanya sehat Dan dalam lindungan Allah SWT Amin Allahumma amin Amin Ketika mau pulang Tiba-tiba Umi Gilbi melihat ada seorang pria Yang benar-benar sedang kebingungan Dan hati ini terketuk ya Pasti ada apa-apanya Dan Umi Gilbi yakin ini bukan dari Indonesia Nah ini beliau bapaknya Ini beliau dari India Dan beliau tidak bisa bahasa Inggris Tidak bisa bahasa Arab India 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 Kita lihat ID cardnya Ini namanya Shed Jamaluddin Names Jamaluddin From India In India From India Ini hotelnya ada di Le Meridian Towers Kudai Misvalah ini hotelnya lumayan agak jauh dari Masjidil Haram dan harus pakai bus ini benar-benar gak nyambung karena Umigilbi sedikit bisa bahasa Inggris dan sedikit bisa bahasa Arab tetapi tidak bisa bahasa India ini beliau penglihatannya kurang ini kondisi beliau benar-benar mengkhawatirkan tidak bisa tinggal diam hati ini benar-benar gak tega harus diantar karena beliau ini hanya bisa bahasa India sedangkan Umigilbi Indonesia Tulen ya tidak jadi hambatan insya Allah bismillah ini hotelnya Bapak itu ada di Kudai dan harus pakai bus kesananya tadi aku sempat nanya pakai bahasa Inggris gak paham pakai bahasa Arab apa lagi jadi beliau bisanya pakai bahasa India you know speak English only Hindi only Hindi speak namaste akil no akil oh yaudah dia gak paham yaudah kita anterin langsung aja bapaknya ya kita anterin bapaknya mana temennya kesini untuk pulang ini aku benar-benar capek ya seharian ada di Masjidil Haram dari sore dan mau pulang ini jalanan hotel ke bapak itu lumayan jauh dan harus pakai bus ini jalanan mau ke busnya bapak tersebut aduh aku namanya lupa lagi namanya bapak jamaludin jamaludin aku panggilnya bapak aja mister jamaludin mister jamaludin oke you come here ini kita menurutnya anak tangga kan towers 3 towers 3 towers 3 towers oke katanya dia 3 towers mudah-mudahan ini gak salah ya karena takutnya udah jauh-jauh dan terin pulang ternyata bapaknya bukan disitu oke bapaknya beliin ini dulu ya donat dulu ya satu ya kasihan bapaknya belum makan matanya akil tapi meskilah lalalala kita beliin dulu makan buat bapaknya beli donat aja ya aduh ini 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 baik banget ya paling tapi meskilah lalalala halas-halas coklat sawberry henna halas-halas henna henna oke one donut kita beli donat dulu untuk bapaknya ya pasien bapaknya ya Allah sehatkan ya Allah kita lihat ini isi tasnya ya ada apa aja oh ya Allah dia ada obat-obatan madisonnya ada dia sakit dalamnya cuma ada kunci maaf ya bapak ya terus pilihan pilihan oke dia ada obat-obatan dia lagi sakit ternyata minum dulu kita beliin air minum sama donat dulu ya ya Allah ya Allah sehat ya pak ya ini bapaknya bismillah ya Allah ya Allah sehatan bapaknya ya Allah yuk kita keluar yuk ok ok thank you ini makanya semua makan dulu aja master yuk suruh makan dulu ya kasian kak Ali enak enak pang kasian susah ngomongin aku kayaknya komunikasinya agak sukar kan karena kau tahu bahasa Indonesia kau tahu bahasa Inggris juga karena bapak ini dari India sama aku disuruh makan dulu aja ya soalnya bapaknya gemeteran banget bismillah hirrohman hirrohim Allahumma barliklana Allahumma barliklana Allahumma barliklana Allahumma barliklana klanak klanak fima fima rozak tanah wakina wakina azabannar azabannar amin amin ya akil bas oke yuk dia mau sambil jalan katanya maki muskila yuk ruh oh yaudah yuk katanya dia buat nanti aja katanya mungkin dia bilang gitu ya buat nanti aja dia kepengen pulang katanya yuk yalah yalah kita nantengin dulu bapaknya bapaknya udah dibeliin donat tapi gak mau makan sekarang pengen cepet-cepet pulang yaudah pasti capek terminalnya dari bawah sana bismillahirrahmanirrahim semoga gak salah hotel ya karena takutnya udah jalan jauh eh ternyata salah hotel malam-malam gini ya Allah kasian lagi kalau orang maaf orang India orang-orang bangsa lain kayaknya sama orang yang kesusahan itu agak kurang peka ya buktinya di Masjidil Harun ini banyak juga orang India tetapi ada lalu-lalang tidak ada yang menolong bapak ini aku lihat dari tadi gak ada yang menolong bapak ini makanya aku samperin aku perhatiin gitu bapaknya dan ternyata bener gak ada yang menolong sama siapa lagi kalau bukan sama kita yang peduli ya yang menolong bapak mana bapak penglihatannya maaf tidak begitu jelas yuk kita naik bus di sana baru nanti kita cari tower berapa oke bentar ini suruh masukin ke sini ini selet selet ingin ini ya ada yang jatuh suaya-suaya oke ini you akil oke asya asya oke 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 alhamdulillah ini terminalnya agak jauh juga di sana tapi gak apa-apa lah ya jalannya jauh mister hindiya yuk hindiya hindiya shahrukan amitabachan amitabachan karidevi kajol kajol amitabachan shahrukan kajol kujhkujhkotahe tike-tike manun film aku hibur ya biar dianya enggak sedih oke enak bas sah oke bener katanya kata dia bener bisnya kesana oke aduh mas masan ya Allah ini jalanannya gelap ya liatin tuh ini kita ada di bawah pembangunan untungnya banyak pekerja masjidil haram yang lalu-lalang ini liatin sepi banget mana gelap lagi gimana coba kalau bapak ini enggak ditolong mau ditolong sama siapa nah ini kita udah ada di di ini di terminalnya hei nah bas hei oke udah ada di terminalnya ini tempat bis antar jemput para pekerja masjidil haram ini bis-bis untuk pekerja masjidil haram dan bis antar jemput lemeradian insya Allah yang ini ya enggak salah lagi ya karena disini hanya ada satu menuju ke lemeradian melalui terowongan ini ini bapaknya hena basah oke sah sah bener katanya yang ini bismillah bismillah hirrohman nirrohim nirrohim allahu akbar jazakullah jazakullah khairan 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 jazakullah alhamdulillah 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 hena bas yuk yuk kita kita naik come here yuk kita naik ikut busnya ya ini di dalam busnya udah penuh ada yang kosong di belakang nah kita duduk jauh ya jalannya come here untuk ke masjidil haram nah bis lagi sit down hotelnya jauh aku duduk disini aja aku duduk disini aja lah ya oke ini kita sudah ada di bisnya sahabat semua aduh maaf ya mas masan karena tadi jalannya lumayan jauh ya ke terminalnya dan ini terminalnya hanya ada satu bis sama bis antar jemput petugas menjudil haram dan ini bapaknya mister are you okay 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 alhamdulillah hirobilalabikum nirahid alhamdulillah alhamdulillah kita kita tunggu ini bisnya maju ya bismillah ya alhamdulillah ini kita sudah maju bisnya dan kita ini sudah di perjalanan menuju ke hotelnya bapak orang india ini dan ini bisnya lumayan fatet ya dan di dalam bis ini tidak ada satupun orang indonesia semuanya orang dari luar indonesia adanya orang agastan terus ada orang cina di belakang terus ada juga aku lihat ada orang hitam juga di bis ini jadi di bis ini orang indonesia cuma aku aja bismillah sebentar lagi kita nyampe ya alhamdulillah sudah sampai tapi kita nunggu jemaah lain dulu turun ya karena ini kebanyakan laki-laki yang ada di dalam bis ini bismillah tunggu ya ini sudah sampai ini alhamdulillah yuk bentar-bentar ini laki-laki bentar habisin dulu laki-lakinya oke sudah selesai yuk kita akan turun alhamdulillah ini kita sudah sampai di hotel Leneradyhead ini bapaknya oke three towers enak oke kita anterin bapaknya ya sampai benar-benar apa benar bahwa ini hotelnya takutnya salah lagi kesian bapaknya dan di dalam tasnya tidak ada uang sepeser pun hanya ada obat-obatan dan masker ayah ambil kesiannya enggak ada uang sepeser pun ini kondisi di perhotelannya jadi ini memang agak jauh dari masjidil haram dan tadi kita melewati lorong sana ini gedung hotelnya itu ada beberapa towers dan kata bapaknya kata sinisternya katanya towers number three tuh ini semuanya gak ada orang indonesia ini ini kayaknya orang agastan kayak gitu rusia gitu mau check pot kayaknya ini kita ikutin bapaknya ya nunjukin dimana katanya katanya dia acah 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 kalau bilang acah acah berarti benar ya acah acah nah tower three mister hannah oke oke hannah yuk come kita ikut masuk ya oke come yes hannah oke yuk ini benar katanya kart room fee ini benar katanya coba coba ini benar kartnya katanya yes alhamdulillah hirobil alamin ya Allah alhamdulillah ya Allah benar ini kamarnya alhamdulillah ya Allah alhamdulillah ya Allah my friends fee my friends looking alhamdulillah alhamdulillah assalamualaikum i'm from indonesia i'm from indonesia alhamdulillah 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 i'm not speak in india alhamdulillah hirobil alamin alhamdulillah hirobil alamin alhamdulillah wa'iyaka wa'iyaka alhamdulillah alhamdulillah amin alhamdulillah 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 assalamualaikum alhamdulillah ya ya alhamdulillah amin ya Allah yang nangis aku langsung udah ketemu dan benar ini kamarnya alhamdulillah 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 terjadi dan sebentar ya kita mau duduk dulu disini bentar aja ngilangin capek udah capek banget alhamdulillah 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 ini semua terjadi begitu saja dan ini hari jumat tanggal sabtu dan besok sudah tanggal dua hari sabtu jadi ini kejadiannya hari jumat malam sabtu mungkin sahabat semua akan menonton video ini di hari sabtu atau di hari ahad jadi ini kejadiannya di awal bulan desember ya kejadian baru-baru ini alhamdulillah pesan untuk sahabat semua yang menonton bahwasannya kita melihat orang yang kesusahan jangan tinggal diam ketika kita melihat orang sedang membutuhkan pertolongan jangan memandang itu dari negara mana berkulit titan atau putih kita semua dihadapan Allah sebenarnya sama jadi saling tolong menolong saling membantu karena kita kalau ada dalam keadaan susah insyaallah kedepannya akan dibantu juga oleh orang lain petik hikmah dari kejadian ini dan problem untuk saat ini Umi Gilbi wifi Umi Gilbi benar-benar lobet gak tahu ini purangnya gimana karena kalau dari sini kemusidil haram kan jauh lagi jadi mungkin Umi Gilbi nanti mau minta bantuan juga sama orang lain minta di connectingkan apa wifi semoga loper mudah untuk bisa menghubungi Umi Gilbi untuk Umi Gilbi bisa ngejemput Umi Gilbi ke sini oke sahabat semua cukup sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat Umi Gilbi dari Tanah Susi Muka Muka Roma bagi penduduk diri nah kali ini kita melihat Umi Gilbi sekali lagi membantu orang yang orang yang dari India gak tahu bahasa Indonesia gak tahu bicara bahasa Inggris juga jadi keterbatasan komunikasinya itu tidak menghalang atau menjadi penghalang kepada Umi Gilbi untuk membantu jemaah dari India tadi dan luar biasa sekali apabila kita melihat bagaimana komunikasi itu walaupun susah dan sukar tapi Umi Gilbi tetap yakin bahawa Allah adalah sebaik-baik penolong seperti kata Umi Gilbi tadi kalau kita melihat orang yang lagi susah atau yang memerlukan pertolongan janganlah terbatas oleh negara atau warna kulit atau apapun yang bisa menghalang kita memberikan pertolongan karena siapa tahu kan di kedepan kita pula yang bakal dibantu yang sangat sangat-sangat hormat sangat-sangat berterima kasih sama Umi Gilbi karena sudi untuk membantu jauh yang perjalanannya sudah lagi malam tapi dia sanggup karena dia tahu dia melihat eh tidak ada sesiapa yang membantu sudahlah tidak ada uang walau spesial pun tidak ada lagi haus lapar tapi dia yakin bahawa Allah memilih dia untuk membantu jemaah dari India tadi Masya Allah dan Alhamdulillah Allah permudahkan sehingga jumpa biliknya sehingga jumpa hotel dan temannya Masya Allah begitu banyak sekali pahala buat dia Insya Allah dan sampai kita sama-sama memetik hikmah daripada video ini agar kita sentiasa hidup dalam tolong-menolong siapapun yang kita jumpa jangan ambil kesempatan bantu semampu dan sedaya kita semoga Allah sentiasa memberkati kehidupan kita semoga umi gilbi dan keluarganya di Arab Saudi sentiasa dalam rahmat Allah dan semoga kebaikan ini akan diberikan dengan jalan syurga Insya Allah dan sampai kita jumpa lagi Insya Allah di lain videonya yang nonton barang dengan asap habis video ini jutaan terima kasih saya usahkan kita melihat bagaimana nilai kemanusiaan kemanusiaan itu sangat penting tidak semua bisa di saat ke saat apapun letaklah nilai kemanusiaan dan kasih sayang di hati kita agar kita dapat menghidupkan dan kehidupan yang lebih baik Insya Allah sampai jumpa lagi di lain videonya Assalamualaikum semua Salah silap saya minta maaf jaga diri semua Assalamualaikum Dadah Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton